Hai selamat malam semua para penonton itu dimanapun berada di malam hari ini saya lagi bukar karburator semis karena saya lagi menggarap motor semis lama ini coba lihat tadi sore saya garap setelah sar ada beberapa permasalahannya itu tadi kita ganti gilante satu pak satu set ya ganti abal-abal ya karena motonya begini katanya udah yang biasa aja jangan yang original lumayan mahal kalau sujuki sebentar kita mati suara karena akhirnya udah pada lancip jadi kedua itu ganti style coupling otomatis tidak saya video kan udah ada di video sebelumnya juga udah jauh seperti itu kalau motor bebek style coupling otomatisnya nah ini yang ketiga masalah di karburator saya maaf story sebelumnya enggak saya video kan masalahnya itu motonya langsamnya agak duduran dan langsamnya telah turun ya di gas kita lepas gas gasnya mu suara mesin turunnya agak lambat tidak langsung langsam history pun historinya pun saya videokan juga harusnya kita videokan karena tidak tadi faktor terburu-buru ya enak kau kita maghrib kita geber-geber motor tidak enak sama tetangga ini karburator udah saya bongkar seperti ini mirip jupiter ya kalau smash mirip nah ini yang masalahnya satu juga banjir motornya sedikit banjir tadi kita ininya di kita tumpulkan terkumpulkan ini belah dibahas masalah barburu bajet di video sebelumnya juga Hai bagaimana caranya saya punya permasalahan lagi di pakum chamber ini pakum chambernya tidak ada kondisinya sebegini tadi ini bolong paksa saya tutup ya takut ada angin yang masuk ke sini lalu gila jet yang tidak terkontrol bebas masuk tidak melalui settingan ini kan ngambung dari setiangan angin ya dari lubang sini ke sini diatur nyampe ke sini lalu ke sini terus ke arah pilot-jet karena pakum chamber itu fungsinya kerjanya untuk mengatur kapan terjadinya eh superior pilot-jet ama main jet bekerja intinya seperti itu nggak salah di video sebelumnya juga ada sedikit saya jelaskan itu karakter sepertinya mati sini punya jupiter jupiter jet cuma ada lubang disini kotor 7dp terjet ini tertutup ya tidak ada nah ini bolong jadi buang kali ini ada pelor buat mengatur ini kan pelor nih kalau ditojok ada pelornya di dalam buat mengatur naik telurnya kepakuman lip karet chamber tadi yang seperti ini bikin sini ada per tuh buat menekan tadi ya saya ke sini ininya tidak ada saya juga bagaimana ya caranya itu bagaimana kita coba besok hasilnya kayak gimana karena tidak bisa kita sekarang udah terlalu malam nah kita tetap aja kayak gimana hasilnya ini berarti boros motornya kok kalian begini boros jadi saat main-jet bekerja pilot-jet pun ikut bekerja kalau kondisi begini karena tidak ada aturan dekat berat ke mengatur saat wakuman ini ini kalau ini ngangkatkan pelor yang disini itu menutup nah yang di dalam itu kalau ini neken ini masuk ke lubang sini eh angin yang kearah ke pilot-jet kalau main jetnya bekerja kepakuman dia pekerjaan di sini ngangkat ke atas ke atas karet seperti yang ini ini ngangkat ke atas jadi kepakuman di sini sehingga pelor yang di dalam itu menutup lubang yang arah ke pilot-jet kurang lebih segitu kalau salah mohon di koreksi aja ini maka saya kayak jangan menutup ini biar main jet tidak bekerja saat main jetnya bekerja dari tarikan menengah ke atasnya ini terjadi keborosan dari asapnya ke bunga bulunya hitam Oke nanti kita pasang Oke kita pasang nantikan besok ya hasilnya seperti apa ya mungkin kalau 100% mungkin tidak mulus bagus ya lumayan mungkin binting motornya bisa jalan sedikit enak ada perbedaan kalau bukar kaburator gampang bukar ini biarjet main jet main jet ini yang namanya main jet yang kecil ini namanya pilot jet ini pelampung buat pengatur bensin Ayo kita atur ketinggian pelampung ini Ayo ya hai 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 Oke lucu kiri pampetin cuknya ya udah tidak bekerja Aduh kacau nih motor Hai udah tidak standar karburatornya tapi coba besok ya kita seperti apa ketemu di akhirnya masih berfungsi gani bocor tidak akhirnya nanti kau teman-teman mengalami ini kalau beli satu akan nggak ada yang seperti seperti ini horing ini kau udah lep kata selama ini mengakalinya disini sebelum masang ini dikasih benang didalamnya baru pasang o-ring ya kasih benang langsung pasang o-ring kalau o-ringnya udah lepes ya udah rata mau bodi ini carburator ini kasih benar satu benang langsung diatasnya kasih ini karet ini dia biar agak nonjol dikit naik keluar kurang lebih segitu sedikit tip nih cara eh mengakali ori yang udah lurus sama bodi tepatnya ya oke segitu aja saya segitu dulu simak besok hasilnya kayak gimana terima kasih tonton terus jangan lupa like komen subscribe videonya Oke ini motor yang semalam saya bongkar-bongkar oplek ya saya kabulatornya sekarang saya mau ngetes hasilnya seperti apa nih sekarang kuku irang kuku saya udah pada irang oke kita dekat mendekat oke dia mau uang sam ditarik gas dulu maaf historinya tidak saya videokan saya lupa karena nah pintu buru-burunya biasa kekecilan sebentar gas pun tidak begitu asep yang tidak keluar disang asep yang tidak keluar disang walaupun tidak maksimal yang mungkin ini lumayan bisa dicendarai dengan zaman oke teman-teman cuma bermanfaat ya teman-teman saya mau maaf kalau ya mungkin kurang lupa hamil ya benda dan saya mungkin gak itu kurang saya dalam videokan untuk bikin keceriaan saya mau maaf sebelumnya sebelumnya saya istrinya saya gak saya sarannya saya gak saya videokan tapi sesudahnya tapi saya gak insya Allah tidak saya berbohong ini saya oke kan ini pak paham lah ya pakum AFT nya saya kumpul kekelihatan oke segitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh hasilnya jauh hasilnya selamat menikmati